Sebagai upaya memenuhi kebutuhan plasma konvalesan di kota Tarakan, untuk pengobatan alternatif pasien COVID-19, PMI Tarakan sudah melakukan donor plasma secara konvensional sejak Kamis 23 September. Kasih penjamin mutu PMI Tarakan, Ardila Utari Dewi, mengatakan, proses pengambilan plasma konvalesan secara konvensional menggunakan mesin donor plasma yang ada di PMI Tarakan, di mana darah yang diambil sebanyak 450 cc. Nantinya, darah tersebut akan dipisahkan, di mana 250 cc plasma konvalesan dan sisanya 200 cc darah biasa. Pengambilan plasma konvalesan secara konvensional yang dilakukan PMI Tarakan merupakan upaya untuk membantu RSUD Tarakan memenuhi kebutuhan akan plasma konvalesan. Ada pun biaya yang dikeluarkan untuk satu kantong plasma konvalesan yang diambil secara konvensional, sebesar Rp2.330.000. Dan nilai ini lebih murah bila mengambil plasma konvalesan dari luar Kaltara, yakni sebesar Rp2.500.000. Dan belum termasuk biaya packing serta pengirimannya. PMI bisa mulai? Harapannya seperti itu, jadi nanti kapan saja pasien butuh, dan saat rumah sakit tidak bisa memenuhi, kita siap. Memang kita punya beberapa data pendonor, kita juga sudah kerjasama-sama di dasar kesehatan untuk data penyintas, sudah kita hubungi, ada memang beberapa yang bersedia, ada yang tidak. Cuma kembali lagi, semua penyintas tidak semua bisa doner plasma, jadi tetap harus melewati proses seleksi dulu.